Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial membuat laboratorium virtual dimana saat ini kita akan membuat simulasi tentang baterai, kabel, dan bola lampu nah bola lampu nantinya bisa dinyalakan dengan menggunakan baterai yang ada disini jadi kita bisa meletakkan baterai, mengatur kabel bagaimana yang bisa kita gunakan jadi Anda bisa meletakkan kabel sesuai dengan kebutuhan untuk menyalakan lampu nah Anda juga bisa melakukan pengaturan rangkaian seri maupun paralel dan Anda juga bisa melakukan pengaturan menggunakan cairan elektrolit seperti ini jadi ketika Anda meletakkan kabel menuju ke dalam larutan elektronik kita bisa menyambungnya dan tetap bisa menyalakan lampu sementara kalau Anda menggunakan larutan non elektronik seperti ini maka lampu tidak akan menyala nah tutorial ini akan kita buat melalui tutorial pada kesempatan kali ini tetap ikuti terus tutorial wanda.org untuk membuat sebuah aplikasi laboratorium virtual pertama-tama kita membutuhkan file library laboratorium virtual file ini bisa Anda download melalui situs saya wanda.org garis miring flash virtual lab atau Anda bisa mendukung melalui wanda.org garis miring kode di mana di sana terdapat beberapa file tutorial pendukung untuk channel yang ada di channel youtube saya nah setelah Anda download library laboratorium virtual Anda bisa membuka aplikasi Adobe Animate di sini saya menggunakan Adobe Animate CC 2017 Anda bisa menggunakan versi yang lebih baru kemudian Anda buka file vlab library nah file vlab library ini pada dasarnya adalah kumpulan beberapa gambar atau objek yang sudah siap pakai di mana Anda bisa melihat pada panel library itu terdapat beberapa objek yang siap pakai nah dengan objek-objek yang ada di dalam library ini kita nanti akan membuat sebuah simulasi yang bisa kita aplikasikan nantinya melalui media Android atau melalui media PC berikutnya saya membuat sebuah file baru dengan memilih menu file kemudian new dan di sini saya membuat file bertipe action script 3.0 dengan ukuran lebarnya 800 dan tingginya adalah 480 piksel dengan kecepatan frame rate 30 fps ini merupakan frame rate standar saya klik OK nah di sini nanti saya akan membuat sebuah simulasi untuk laboratorium virtual nah pertama-tama saya akan membuka sebuah library di sini panel library saya buka dan library aktif saya aktifkan di vlab library di sini ada sebuah background background standar Anda bisa menggunakan background yang lain gitu ya jadi di sini hanya standar background seperti ini yang digunakan hanya untuk mempercantik tampilan nah kemudian saya lock layer 1 dan saya membuat sebuah layer baru layer 2 nah objek pertama yang dibutuhkan untuk membuat laboratorium virtual adalah komponen vlab jadi di sini di komponen vlab Anda drag ke layar dan Anda letakkan di bagian pojok kanan atas Anda boleh meletakkan di posisi manapun nanti secara otomatis dia akan berpindah ke posisi pojok kanan atas nah di sini vlab ini perlu diberikan sebuah identifikasi yang disebut sebagai instance name jadi vlab ini saya tambahkan instance name vlab Anda boleh menambahkan instance name dengan nama apapun namun harus Anda ingat nama instansi tersebut karena ini nanti digunakan untuk mengatur tahapan-tahapan berikutnya nah agar mempermudah Anda cukup mengikuti tutorial ini dengan mengetikan instance name vlab objek berikutnya yang ditambahkan adalah baterai saya membuka library dan saya mencari objek baterai dan ini saya drag menuju ke layar nah baterai di sini saya juga perlu menambahkan instance name sebagai contoh di sini saya beri nama baterai nah agar baterai ini bisa diidentifikasi oleh objek maka kita perlu menambahkan bisa diidentifikasi oleh kode kita perlu menambahkan sebuah baris kode di sini jadi saya membuat sebuah layer baru layer khusus untuk kode jadi nanti layer itu secara otomatis adalah layer 1 untuk background layer 2 untuk objek dan layer 3 nanti dikhususkan untuk kode kemudian saya membuka menu action jadi menu panel action ya window action nah di action sini saya akan menuliskan beberapa baris kode pertama-tama saya akan menuliskan function setup function setup ini digunakan untuk mengatur objek di sini saya akan meregistrasikan objek secara otomatis jadi di sini saya tulis vlab.setotomatis nah berbeda dengan tutorial di video-video sebelumnya bahwa Anda bisa mengatur objek menggunakan kode vlab.object satu, satu per satu objek nah di vlab.setotomatis ini Anda bisa melakukan dan dia akan mendeteksi kodenya mendeteksi semua objek yang ada di layar ini sangat berfungsi untuk mempercepat proses nah selanjutnya kita tadi memiliki baterai dan baterai ini bisa kita set baterai.drug sama dengan true sehingga nantinya baterai bisa kita geser lalu kita juga akan membuat sebuah function untuk update fungsi untuk mengupdate sistem di mana di sini kita akan membuat sebuah kode yang sederhana untuk memulai vlab ini yaitu dengan mengetikkan kode vlab.start vlab kemudian di sini kita berikan setup jadi nanti secara otomatis laboratorium virtual akan berjalan dan sebelum berjalan dia akan mengatur pengaturan default yaitu pada fungsi vlab.setup nah untuk mengaktifasi update kita tambahkan sebuah listener yaitu stage.add event listener kemudian event dot kita tambahkan enter frame dan kemudian di sini kita akan menambahkan fungsi update nah ini adalah kode standar yang digunakan untuk menjalankan aplikasi laboratorium virtual nah apabila ini Anda jalankan ctrl enter maka Anda akan melihat di sini sebuah log atau output ya di sini vlab.start vlab menambahkan objek secara otomatis yaitu baterai menambahkan objek jumlah 1 dan ini bisa kita drag langsung di posisi berapapun Anda boleh mengatur tombol maaf Anda bisa mengatur baterai ini secara vertikal maupun secara horizontal jika Anda ingin melakukan secara horizontal Anda cukup menggunakan transform tool dan Anda bisa memiringkan seperti ini nah dengan demikian satu objek telah ditambahkan menuju ke simulasi yang kita buat ini objek kedua yang akan kita tambahkan adalah kabel jadi di sini saya akan membuka library mengaktifkan ke vlab library dan saya mencari kabel nah kabel di sini kalau Anda perhatikan secara default warnanya adalah merah nah di sini juga saya berikan identifikasi yaitu kabel kabel 1 ini saya copy dan saya paste karena kita akan menggunakan 2 kabel jadi di sini kabel 1 dan kabel 2 jadi saya memiliki kabel 1 dan kabel 2 kalau ini dijalankan maka secara otomatis kabel bisa di drag ke mana-mana dan Anda perhatikan ketika kabel ini aktif maka terdapat beberapa menu di sini menu pilihan bagaimana koneksi kabel itu sebagai contoh saya bisa memilih bentuk L seperti ini sehingga dia bisa berbentuk seperti L atau seperti huruf N seperti ini dan juga seperti huruf Z jadi ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah penggunaan kabel ini nah untuk mengatur warna kabel kita akan mendefinisikan melalui fungsi setup jadi di sini saya akan menuju ke layer 3 kemudian saya buka panel action di bagian baterai dot drag di sini saya menambahkan kabel 2 dot warna kabel adalah biru birunya dalam format string atau dalam tanda petik nah ketika sudah seperti ini kita jalankan maka kita memiliki kabel yang berbeda warna yaitu kabel berwarna biru dan kabel berwarna merah dan apabila Anda perhatikan apabila saya menyentuh baterai maka apabila positif baterai ujung dari kabel tersebut akan berwarna merah dan apabila saya menyentuh titik negatif maka ujung tersebut akan berubah menjadi berwarna hitam dan ini akan mempermudah kita nantinya untuk mengatur simulasi-simulasi yang menggunakan komponen elektronik seperti lampu objek berikutnya yang kita tambahkan adalah lampu jadi disini saya akan membuka library vlab kemudian saya akan mencari lampu disini ada bollum kemudian pastikan Anda berada di layer objek atau layer 2 tempat Anda menambahkan objek dan drag lampu tersebut dari library menuju ke layar nah lampu ini juga membutuhkan identifikasi jadi disini saya memberikan instance name lampu nah apabila lampu ini Anda jalankan maka secara otomatis apabila Anda berikan sebuah listrik ya nah ini sementara berada di posisi atasnya kabel nanti bisa kita atur ini negatif kemudian yang positif warna merah kita taruh disini maka lampu akan menyala nah seperti itu nah untuk meletakkan lampu di posisi belakang Anda cukup klik kanan kemudian Anda pilih arrange dan send to back maka apabila Anda jalankan nantinya kabel saat ini berada di posisi atas dan simulasi berjalan dengan cukup baik ya jadi nanti bisa menyala atau mati sesuai dengan kondisi yang sebenarnya nah Anda juga bisa menambahkan kode supaya lampu ini bisa bergerak atau bisa di drag jadi di bagian kode Anda tambahkan disini Anda tambahkan lampu titik drag sama dengan true nah dengan demikian maka lampu ini juga bisa di drag ke posisi yang ada di layar nah Anda juga bisa menambahkan posisi sebenarnya posisi kabel ini bebas ya meskipun disini kabel merah Anda gunakan untuk negatif misalkan itu juga tidak bermasalah jadi ya biru untuk positif merah untuk positif tidak jadi masalah nah kita akan menambahkan sedikit variasi seperti penambahan kabel penambahan baterai dan nanti penambahan beberapa elemen lainnya untuk menambahkan elemen berikutnya kita bisa menambahkan beberapa kabel disini saya tambahkan dua kabel saya tambahkan satu buah polam dan selanjutnya saya juga akan menambahkan satu buah baterai nah baterai juga saya arahkan secara horizontal seperti ini kemudian saya berikan instance name yaitu baterai dua sementara untuk lampu lampu yang kedua juga saya beri instance name lampu dua nah untuk dua kabel masing-masing saya beri nama kabel tiga dan kabel empat nah dengan demikian beberapa objek sudah dibuat anda juga bisa menambahkan kode pada layar action seperti menggunakan warna kabel mengeset warna kabel empat menjadi biru dan membuat lampu serta baterai yang kedua dengan drag bernilai true sehingga apabila dijalankan maka kita akan mendapatkan beberapa gambar di layar sekaligus masih ada kesalahan disitu oke namanya salah nah apabila dijalankan apabila tidak ada permasalahan maka secara otomatis kita memiliki beberapa objek yang bisa digerakkan dan bisa disambung satu sama lain jadi jika anda mau mencoba beberapa variasi yang ada disimulasi ini kita bisa melakukannya sebagai contoh seperti ini kita bisa menyalakan lampu kita juga bisa melakukan sambungan dengan teknik seri sambungan seri yang akan menghasilkan lampu dengan nyala yang lebih terang nah nyalanya menjadi jauh lebih terang jika dibandingkan dengan sambungan tadi yaitu sambungan satu buah kabel atau satu buah baterai saja nah warnanya redup sementara apabila kita sambung secara seri maka dia akan menjadi lebih terang seperti itu nah alternatif-alternatif ini juga bisa anda lakukan nantinya pada tahapan berikutnya kita akan menambahkan cairan elektrolit untuk mengecek konduktivitas cairan tahapan berikutnya adalah menambahkan sedikit variasi terhadap simulasi ini saya akan membuka library-nya vlab dan disini saya akan menambahkan baker nah baker ini nantinya akan kita isi dengan sebuah cairan tentunya kemudian kita akan menguji apakah cairan tersebut mampu mengantarkan listrik atau tidak nah baker kita letakkan disini kemudian kita beri instance name kita kasih nama baker kemudian kita aktifkan terlebih dahulu baker-nya supaya bisa didrag di sumbu x jadi saya klik layer action layer 3 kemudian saya beri baker dot drag sama dengan true dan baker dot drag y sama dengan false nah sehingga dia tidak akan bisa didrag pada sumbu y kalau dijalankan nantinya kita akan hanya bisa ngedrag baker ini di lantai ini tidak bisa didrag ke atas nah selanjutnya kita juga akan menambahkan volume pada baker jadi disini saya tuliskan baker dot volume untuk isinya yaitu sekitar 80% ketika dijalankan secara default dia akan memunculkan air 800ml disini dan ini juga secara default konektivitasnya adalah konduktivitasnya adalah 1 jadi kalau ini saya sambungkan kesini anda perhatikan disitu warnanya merah nah ini baterainya masih di posisi atas anda bisa mengirim baterai ini ke posisi bawah di arrange kemudian anda letakkan ke back sehingga kalau dijalankan kabelnya nanti berada di posisi atas seperti ini kemudian kita bisa misalkan kita masukkan ke sini ke air ini ya terus kemudian kita akan sambung ini juga akan kita jadikan L seperti ini kita sambung sini anda perhatikan ketika disambung ini juga menyala karena larutan ini bersifat elektrolit atau memiliki konduktivitas kemudian kita bisa menyalakan dengan menggunakan misalkan kita letakkan disini nah lampunya juga menyala dia akan masuk ke situ dan lampunya tetap menyala nah kalau misalkan anda ingin merubah ini kalau ini saya ambil dia mati karena tidak menyambung jadi kalau ditaruh disini dia menyala jadi ini membuktikan kalau larutan ini elektrolit atau mengantarkan listrik atau konduktif atau konduktor nah kemudian kita juga bisa melakukan pengujian sebagai contoh saya akan memiliki dua saya copy paste tadi saya kasih nama baker2 di baker2 juga saya lakukan pengaturan jadi disini saya akan memberikan pengaturan untuk baker2 baker2 dot drag sama dengan true kemudian baker2 dot drag y sama dengan false sehingga dia hanya bisa di drag secara mendatar kemudian baker dot volume sama dengan 80 juga kemudian ini baker2 ya kemudian baker2 dot konduktifitas kita set 0 1 untuk yang tertinggi 0 untuk yang paling rendah atau tidak bisa mengantarkan listrik dan terakhir baker2 dot warna ini kita ubah jadi misalkan merah kita coba kita jalankan kita sudah punya 2 larutan yang satu biru konduktif dan yang satu merah kita akan melakukan uji apakah yang merah ini konduktif atau bisa mengantarkan listrik atau tidak tadi sudah kita set konduktifitas menjadi 0 kita coba menarik sebuah kabel di kabel positif kalau kita tarik ke yang elektrolit maka kabel ini akan menyala sementara apabila kita geser ke yang konduktifitasnya adalah 0 maka kalau kita berikan sambungan kabel disini maka dia tidak menyala anda perhatikan dia tidak bisa menyala tidak bisa menyalakan lampu jadi saya akan mencoba mengujinya dengan menggunakan saya akan mengujinya menggunakan dua larutan yang satu non elektrolit ini saya geser sementara yang satu elektrolit saya geser dia menyala jadi cairan ini konduktifitasnya adalah satu bisa menyala sementara yang disini konduktifitasnya adalah 0 sehingga dia tidak bisa menyala nah inilah simulasi yang kita buat pada kesempatan kali ini nah pada tahapan berikutnya kita akan menambahkan sebuah tombol reset supaya kita bisa mengulang berbagai macam alternatif yang bisa kita lakukan dengan simulasi ini untuk menambahkan tombol reset pada dasarnya sangat sederhana anda cukup membuka library vlab kemudian anda mencari UI reset nah disini ada UI UI itu user interface kita tinggal drag tombol reset ini ke lokasi yang anda inginkan anda tidak perlu memberikan instance name apapun karena tombol reset ini tidak perlu diberi instance name juga sudah bisa bekerja dan apabila anda jalankan dengan ctrl enter maka apabila anda melakukan perubahan-perubahan tempat seperti ini nah ketika anda pencet reset dia secara otomatis akan kembali mengulang seperti posisi yang sebenar apa posisi yang awal jadi cukup mudah dengan menggunakan tombol reset melalui simulasi ini anda dapat bereksperimen dengan berbagai macam kombinasi anda bisa melakukan perubahan posisi kabel anda bisa menyambung kabel anda bisa melakukan penyambungan dengan larutan elektrolit dan sebagainya bahkan anda bisa melakukan sambungan seri paralel dan itu semua tergantung dari pengguna masing-masing sebagaimana imajinasi pengguna dalam menggunakan simulasi ini nah anda juga bisa menambahkan berbagai macam fitur-fitur lainnya dan pada akhirnya nanti aplikasi ini bisa dipublish menjadi aplikasi untuk pc maupun untuk android jika anda ingin mempublish aplikasi android anda bisa melihat tutorial ular tangga 45 menit di bagian akhir terdapat cara bagaimana mempublish aplikasi ini menjadi aplikasi android terima kasih atas perhatian anda tetap ikuti terus tutorial di wanda.org jangan lupa subscribe like dan komen atau jika anda memiliki request fitur-fitur apa yang ingin ditambahkan di library virtual library ini virtual laboratory ini saya sangat berterima kasih jika anda mengirimkan email atau meletakkan komentar pada kolom komentar di youtube terima kasih terima kasih